Dapat apa, Padri? Dapat apa, Padri? Orang keteng-keteng! Ini dia yang dibentuk-keteng sama kita semua. Apakah? Oke, kita langsung aja masuk ke bus Jutawan RCTI. Selamat ya. Ini orang-orang pada mau masuk sini. Iya, Alhamdulillah. Rasanya gimana? Senang, bahagia, menyerti anak, istri. Amin. Iya. Udah pernah lihat dalemnya di TV? Udah. Kita mau lihat dalemnya langsung. Oke, let's go. Oke. Berarti panggilan tadi, Mas? Tris. Tris? Benar sih, Tris ada Entis gitu. Mas Tris sekarang sudah masuk ke bus Jutawan STI. Iya. Wuh! Dibantu sama mereka tuh. Oke, Mas Tris. Oke, Mas Tris. Di sini bisa dilihat sendiri tuh semua hadiah. Ada banyak ya. Ada semua itu ada umroh, ada mobil, ada 4 juta, 3 juta, ada 13, 8, 15 juta. Semuanya ada. Mas Tris ini cita-citanya apa? Kok saya bingung juga sih tadi, gak kerja tadi ya. Iya. Agak bingung juga sih. Itu gimana maksudnya? Karena dari pendidikan juga SMP putus sekolah. SMP putus sekolah? Udah SMP gak lanjut lagi gitu. Sempat kerja di mana? Minep di situ pabrik tisu. Oke. Terakhir kerja tahun berapa? Tahun 2008. Terus setelah itu ngapain aja? Ya Alhamdulillah kegiatan dulu minep di Kobong gitu, di pesantren. Oh. Ada pesantren balai rombeng kayak gitu. Pesantren? Iya. Pesantren balai rombeng. Jadi tidur berkegiatan di situ. Berapa lama di sana pesantrennya? Empat tahun atau empat tahun lima tahunan? Empat tahun lima tahun ya? Iya. Oke sekarang kalau misalkan gak kerja atau belum kerja, bisa penghasilan itu dari mana? Serabutan itu apa tadi? Serabutan itu per hari itu saya ada temen yang ngajak warung ataupun berkooperasi. Dia itu punya kooperasi, saya jaga warungnya. Ada temen di sini. Boleh tahu bayarannya berapa? 50 ribu satu hari. Nanti bisa 1,5 per bulan ya. Dengan anak berapa Sarah? Anak dua. 1,5 dengan anak dua bagaimana? Ada istri juga? Alhamdulillah sih istri sabar gitu. Menerima padanya. Alhamdulillah bisa menerima. Kebutuhan apa yang paling ada jadi Sarah untuk yang harus bayar? Banyak. Banyak apa aja? Apa ya? Pengen punya rumah karena saya masih sama orang tua. Mertua di sini. Oke ini saatnya. Mudah-mudahan dia bisa membawa hadiah besar. Gila ada banyak orang itu ya. Tiba-tiba Mas Riz sendiri yang bisa di sini ya. Saya nggak tahu nih mudah-mudahan bisa membawa keberuntungan ya. Yuk kita berdiri yuk. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Semoga beruntung Pak. Semoga beruntung. Ternyata pesantren ya. Oke sekarang berdoa dulu. Kalau sudah berdoa langsung aja diputar 5 kali. Tidak ada settingan nama sekali. Tidak ada peraturan belakang. Silahkan. Silahkan. Inilah saat yang ditunggu. Berdoa silahkan. Aksur ikutan. Silahkan. Oke. 3, 2, 1. 5 kali. 5 kali. 5 kali. 3. 5. Dapat apa Mas Riz? Dapat apa Mas Riz? Ini dia yang ditunggu kita semua. Apakah? 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah harus. Apapun itu disyukurin ya. Kita 3 juta rupiah. Tadi ada 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu juga. Ada juga semuanya. Balun juga ada. Apa? Balun juga ada. Balun juga ada. Saya akan kasih semuanya di rumah. Kita ke rumahnya sekarang ketemu dengan keluarganya ya. Iya. Oke. Mantap banget. Oke. Kita langsung ketemu keluarganya. Oke. Ayo Bang. Alhamdulillah. Kita tepung tangannya dulu. Well. 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita langsung aja ke rumahnya. Kita ketemu. Kita kasih hadiah di sana ya. Oke. Let's go. ayo iya bu mana? oh ini rumahnya oke ini dia rumah, mana keluarganya oh halo iya pak saya selalu oh ini rumahnya gue alhamdulillah dapat 3 juta dapat 4 juta setengah hampir 5 juta rupiah ya boleh dihitung ini saya taruh sini dulu boleh dihitung tadi dapat berapa itunya ya semuanya? iya oh langsung alhamdulillah coba boleh dihitung 1,2,3,4 5,6 7,700 ribu oke mungkin rumahnya ah ini ada pak masih enak lho bu bersyukur selalu adem berarti ini bagian living roomnya ruang tamunya ada yang mau diperbaiki ga bu rumahnya? oh ayo kita kesana ayo motornya woy rembes 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 kalau hujan air suka masuk ya bu ya? iya ini bagian? oke kita ke dalam dulu totalnya adalah 4 juta rupiah alhamdulillah ya alhamdulillah kita suruh lu boleh? suruh lu boleh mantap nih terakhir kali nih ini dia kita berangkat dulu kita berdua nih su nih iya ronald ronald 4 juta rupiah selamat ini baru nama tetangga sedekat itu oke sini langsung kita ke blok M kita ke blok M udah sampe nih saya juga coba pengen liat ini ada apanya nih wah ini tempat sholatnya dimana tempat sholatnya oh ini tempat ini ya ruang tamu ya ruang tamu di sini ya oh sholatnya di sini ya kalau ikut mertua iya oh kalau mertua ada dia di sini enggak maksudnya oh ikut mertua berarti mertuanya di belakangnya di sini tapi keadaannya alhamdulillah layak banget untuk ditinggal ya tapi hutang-hutangnya kok bisa bayar total ada berapa hutangnya ada 5 juta pembinaan yang terkunda itu sedang bayar gede lah kalau hutang itu ada 7 juta 7 juta ya oh suka masuk rumah sakit kenapa sering masuk rumah sakit kenapa kali ya kalau makan enggak nelen enggak nelen terus gimana tuh emang di gendong tuh gendong tuh kayak jadi inget anak saya pengennya di gendong bapaknya terus sih anak saya juga ini umur berapa? umur berapa? 8 bulan? 1 tahun ih kalau udah ngeliat anak tuh udah enggak ada obat ya bener-bener seneng banget rezeki anak saya di sini juga ada motor alhamdulillah ada motor ya alhamdulillah kemarin alhamdulillah ada motor udah iya udah rumahnya juga layak ya iya alhamdulillah lain banget ada dapurnya ada tempat lebihnya mau kita main lain dapet rumah? oke semuanya keluarga Pak Aris terima kasih semuanya ya sehat-sehat selalu amin kita harus ke kampung-kampung lagi nih bergerak nih besok tahun DCTI ya iya mudah-mudahan berkah buat kalian semua amin 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 terimakasih banyak kita semua bertiga amin sampai ketemu lagi di besok tahun DCTI Sampai ketemu lagi di besok tahun DCTI Sampai ketemu kalian bye bye dadah terimakasih RCTI mantap banget mantap banget terima kasih sampai ketemu di besok tahun DCTI beri Terima kasih.